Kesorotan lainnya, Saudara Polda Jawa Barat siap menghadapi pra-peradilan yang akan diajukan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 2016 silam. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mempersilahkan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan dan Polda siap menghadapinya. Surawan menambahkan tudingan salah tangkap Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak perlu dibesarkan karena sudah diputus pengadilan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Pegi sedang mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan Pegi Setiawan ada di Bandung pada malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Karena perambilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilahkan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait tanah tangkap, semua sudah dihubungi di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah sampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasus. Itu sudah, fondis saya kira itu tidak perlu dibesarkan lagi ya. Sebelumnya, polisi mengungkap peran Pegi Setiawan yang disebut otak pembunuhan Vina dan Eki di Cerbon. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombesjul Sabraha menyatakan, Pegi berperan menganiaya memperkosa Vina dan membunuh sejoli Vina Eki pada 2016. Pegi beberapa kali menggelengkan kepala saat polisi menyampaikan keterangan keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan itu. dan menyambutkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizki dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizki kemudian mencium dan memegang anak Vina di TKP.